Kisah Pilu Ato tinggal di gubuk reyot bersama dua anak di Sukabumi, istri kabur dengan pria lain. Nasib Pilu seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat bernama Ato yang berusia 51 tahun. Bagaimana tidak, Ato tinggal dengan kedua anaknya di gubuk reyot tanpa seorang istri. Lebih mirisnya lagi, sang istri kabur dengan pria lain. Ato merupakan warga kampung Mekarjaya, Desa Cingkung, Kecamatan Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat. Sudah sekitar 15 tahun Ato menempati rumah bak gubuk peninggalan ayahnya itu. Di rumah tersebut, Ato tinggal bersama dua anaknya, yang perempuan S yang berusia 12 tahun dan yang laki-laki A yang berusia 10 tahun. Ato mengaku tidak mampu membangun rumah yang layak untuk dihuni bersama kedua anaknya. Terlebih S tidak normal seperti anak umumnya, sedangkan A saat ini duduk di bangku sekolah dasar. Ato pun terlihat pasrah dengan keadaan, dia tak tahu nasibnya ke depan, terlebih untuk masa depan kedua anaknya. Ia mengaku saat musim hujan harus tidur berdempetan bersama dua anaknya itu karena atap rumah bocor. Terlebih saat terjadi angin kencang, ia merasakan was-was rumahnya akan ambruk. Ato menjelaskan, ia baru sekali mendapatkan bantuan langsung tunai, BLT, berupa beras dan uang. Ato pun berharap pemerintah bisa memberikan bantuan rumah layak huni untuk ia tempati bersama dua anaknya. Untuk melanjutkan hidup, atau bekerja sebagai petani, tapi bukan di lahan sendiri. Dia mengaku numpang menanam singkong dan pisang agar bisa mendapatkan uang. Hasil taninya itu tidak cukup untuk makan sehari-hari. Dia terkadang menjadi kuli agar bisa mencukupi kebutuhan makan dua anaknya. Upahnya dari hasil kuli pun hanya cukup untuk membeli beras. Ato dan kedua angkanya kerap makan hanya nasi tanpa lau. Kerja sebagai kuli pun ia tidak bisa mengambil jika lokasi pekerjaannya jauh dari rumah. Karena ia harus merawat anak perempuannya yang mengalami keterbelakangan mental, serta anak keduanya masih sekolah. Terkadang, Ato harus membawa kedua anaknya ke kebun karena tidak ada yang merawat di rumah. Mengenai istri, Ato mengatakan, perempuan yang memberinya dua anak itu pergi dari rumah bersama pria lain. Awalnya, istrinya pamit pergi untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi sekitar 2016. Ia mengaku, sang istri bekerja sekitar dua tahun di Arab Saudi. Dia sempat mendapatkan kabar istrinya akan pulang ke Indonesia. Namun, ternyata istrinya pulang ke laki-laki lain, meninggalkan Ato bersama dua anaknya. Ato tidak menyebutkan identitas istrinya yang tega pergi dengan lelaki lain. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.